Halo Indonesia, kali ini saya akan kasih kabar tentang 3 pemain volley Indonesia yang berkarir di luar negeri. Pasti buat kamu para mania volley di Indonesia sudah tau lah ya siapa saja mereka dan main di mana. Nah, buat kamu yang belum tau, mereka adalah Megawati Hanisipertiwi yang bermain di Korea Selatan. Kemudian Yola Yuliana dan Rivan Nurmulki yang bermain di Jepang. Ketiga pemain ini tentunya punya cerita yang berbeda-beda dan tentunya menarik untuk kita simak untuk saya memberikan informasinya buat kamu semuanya. Oke, sekarang kita akan mulai dari Megawati Hangesri atau biasa kita sapa dengan Mega atau Megatron. Nah, saat ini Mega bermain untuk respak di Liga Volley Korea Selatan. Dan wow, Mega ini bener-bener tampil gemilang. Dia berhasil membawa respak meraih 2 kali kemenangan beruntun melawan GS Kaltec dan juga IP Pers. Namun di laga ketiga, respak kalah oleh Ibeka Altos dengan skor 3-2. Yang jelas, brother. Di tengah kompetisi yang ketat, Megawati ini mampu menunjukkan performa yang luar biasa yang bikin timnya makin kuat. Bahkan, Mega juga berhasil masuk 5 besar top score di Liga Volley Korea. Salah satu pertandingan yang paling mencolok adalah ketika Megawati membantu timnya mengalahkan IP Persaving Bank dengan skor 3-2. Dalam laga itu, Megawati ngumpulin total 26 poin. Yang jelas, ini bisa dibilang pencapaian yang sangat mengesankan untuk Megawati. Apalagi dia mengalahkan pemain-pemain hebat lainnya. Nah, setelah laga tersebut, Megawati jadi top score sementara di Liga Volley Korea untuk musim 2024-2025. Yang pasti, Megawati, buat kamu yang belum tahu, Megawati Hangesri Pertiwi berasal dari kota Jember, Jawa Timur yang berhasil mengharungkan nama Indonesia di persolian Korea Selatan. Sekarang, kita akan beralih ke Yola Yuliana. Dia bermain di Jepang untuk tim Tokyo Sun Beams. Namun, sayang nasibnya agak berbeda dibandingkan Megawati. Meskipun Yola Yuliana belum berhasil membawa timnya meraih kemenangan, penampilan dari Yola Yuliana ini mulai menunjukkan kemajuan yang positif. Sama main sudah tampil dalam dua laga. Dan di laga keduanya, Yola Yuliana berhasil menyumbangkan 10 poin. Luar biasa. Dan ini tentunya lebih banyak dibandingkan dengan laga pertamanya. Memang ya, timnya masih belum menang. Dua kali bermain, dua kali kalah. Tapi, kita bisa lihat, ada perkembangan yang bagus dari sama main Yola Yuliana. Dan semua main ini berhasil menunjukkan semangat dan kerja keras di lapangan. Kita semua berdoa, semoga di pertandingan selanjutnya, timnya bisa mendapatkan hasil yang lebih baik. Semangat buat dek Yola. Oke, selanjutnya kita punya Rifan Nurmulki. Wow, ini pemain hebat nih. Rifan bermain untuk Wolf Dogs Nagoya di Jepang. Sama seperti Yola Yuliana. Rifan juga belum bisa membantu timnya meraih kemenangan. Rifan ini bersaing ketat dengan pemain kelas dunia seperti Nimir Abdel Ajis dari Belanda. Dan juga Tin Urnaut dari Slovenia. Nah, meskipun begitu, brother, Rifan tetap mendapatkan kepercayaan dari sang pelatih untuk bermain. Dia bahkan harus tampil di posisi yang bukan posisinya. Di posisi aslinya ya, yaitu opposite. Dan di pertandingan terakhirnya melawan Osaka Bluetoon, Rifan berhasil mencetak beberapa poin, tetapi sayangnya timnya kalah dengan skor 1-3. Namun Rifan terus berjuang. Dan meski hasilnya belum sesuai harapan, kita semua yakin Rifan akan terus berusaha dan memberikan yang terbaik untuk timnya. Dan tentunya akan mengharumkan nama baik Indonesia di Jepang untuk Voli Pria. Jadi, sekarang, brother, kita punya gambaran yang jelas tentang perjalanan 3 Fofoli kita ini. Megawati Hangisri Pertiwi, yang sedang bersinar dengan prestasi yang gemilang, sementara Yola dan Rifan, pasti berjuang untuk menemukan ritme dan membantu timnya meraih kemenangan. Kita semua tahu bahwa berkarir di luar negeri itu bukan hal yang mudah. Apalagi harus bersaing dengan pemain-pemain hebat. Tapi satu hal yang pasti, semangat dan kerja keras mereka patut dicontoh dan kita berharap yang terbaik untuk Yola dan Rifan di pertandingan berikutnya. Semoga mereka bisa meraih kemenangan dan mengharumkan nama Indonesia di Fentas Foli Internasional, khususnya di Jepang. Itu dia informasi buat kamu semuanya tentang 3 Fofoli Indonesia yang bermain di luar negeri. Megawati di Korea Selatan, Rifan dan Yola di Jepang. Salam Foli Mania. Terima kasih telah menonton!